Sebuah warung kecil di pinggir Jalan Manggarai, Jakarta Selatan ini menarik penasaran saya untuk mampir. Bagaimana tidak, setiap harinya Kedai Soto Betawi Haji Hussein ini selalu ramai pengunjung yang rela mengantri untuk menyatap semangkuk soto. Hmm, apa ya istimewanya? Hari ini saya pun jadi bagian antrian pengunjung. Pemirsa tahu nggak sih, saya tuh lagi ngantri api. Ini bukan ngantri sembako atau ngantri apapun. Saya lagi ngantri untuk makan soto betawi. Gerah sih ya, panas di sini. Tapi ini selain enak, ternyata soto betawi ini juga mengandung, selain santan ada juga susu. Jadi mengandung campuran santan dan juga susu, jadi nggak pecah pas di ledak. Pantas aja ya, disini rame banget. Dan saya juga penasaran ingin mencoba. Ya, tiu. Ternyata Kedai Soto ini sudah berdiri sejak 1989 lho. Buka sejak pukul 7 pagi hingga 5 sore. Tapi tidak jarang sebelum jam 5 sore, soto susu betawi sudah ludes tak bersisa. Meskipun sudah lama berdiri, Haji Hussein mengaku tetap menjaga cita rasa makanan agar para pengunjung tidak pindah ke lain hati. Kurang lebih 500 mangkok soto susu betawi habis terjual dalam sehari. Dan itu pun masih saja ada kehabisan. Lumayan sih gue kalau ada waktu aja. Cuman sekarang gue baru datang, udah sering banget habisnya gitu jadinya. Lo harus bener-bener kayak baru padahal, ya udah lumayan sedikit telat sih walaupun udah setengah dua. Wah ternyata hari ini saya beruntung karena datang lebih awal. Akhirnya semangkok soto susu betawi pun bisa saya standap siang ini. Dari Jakarta, Putri Dinar dan Olo Yusraja Wali TV. Dari Jakarta, Putri Dinar dan Olo Yusraja Wali TV. Terima kasih.